Halo, Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan satu apapun ya, amin. By the way, kali ini aku akan membawakan kisah tentang si playboy Tionghoa dari Batavia yang mati digantung karena api cemburu. Hmm, kira-kira bagaimana ya cerita selengkapnya? So, tanpa berbahasa basi lagi, check it out! Zaman dahulu kala, hidup seorang pemuda Tionghoa bernama Oytan Basia. Oytan Basia lahir pada tahun 1827 di Pekalongan, Jawa Tengah, Hindia, Belanda. Ia adalah pewaris segala kekayaan dan nama besar sang ayah. Dengan segala modal itu, Oytan Basia tumbuh menjadi anak muda yang penuh dengan kilau. Hasratnya pada perempuan begitu tak terkendali. Hasrat yang membawanya ke tiang gantung. Jakarta waktu itu masih bernama Batavia. Kosohornya Oytan Basia tak terlepas dari peranan ayahnya. Oytan Basia yang dikenal kaya raya di seantara kota. Oytan Basia merupakan pedagang Tionghoa asal Pekalongan yang memiliki toko sembako terbesar di daerah toko 3 Jakarta pada tahun 1830-an. Oytan Basia tak cuma terkenal karena kaya raya. Ia juga masyur karena sifat dermawannya. Selain itu, Oytan Basia juga terpandang dengan jabatan sebagai letnan etnis Tionghoa di Batavia. Gelar tersebut didapat Oytua karena kedekatannya dengan Mayor Tionghoa, Tan Enggan, yang dikenal sebagai ketua Dewan Orang-orang Tionghoa. Naas, setelah beberapa tahun menjabat, Oytua meninggal. Atas jasanya, Oytua mendapat gelar kehormatan dari otoritas setempat, yakni Oytailo yang berarti Oyt yang besar dan tua. Selanjutnya, harta Oytua yang meninggal pada usia 50 tahun dibagi ketiga anaknya, termasuk Oytan Basia. Sekilas informasi, Sia adalah gelar kehormatan bagi anak laki-laki, orang berpangkat yang baru berusia 15 tahun. Oytua digambarkan sebagai Tionghoa pendatang yang dermawan, baik hati dan sering membantu, berjiwa sosial dan sering memberikan pertolongan kepada orang-orang yang tidak mampu. Namanya pun cukup dikenal. Setiap tanggal 1 dan 15 kalender Tionghoa, ratusan orang miskin telah menantinya di kelenteng Kim Tegli, tempat ia melakukan ibadahnya untuk menantikan saat ia membagikan bantuannya. Namun satu-satunya hal yang terwariskan pada Oytan Basia hanyalah kekayaannya. Sipat-sipat baik sang ayah tak diserap oleh Oytan Basia. Sang anak bahkan dikenal sebagai watak yang sebaliknya. Oytan Basia hobi berjudi sebung ayam. Ia juga doyan mengisap candu, dan yang paling santer Oytan Basia dikenal sebagai pezina. Ia dicap sebagai playboy yang tak pernah puas dengan satu wanita. Itulah mengapa Oytan Basia menjadi pemuda yang begitu royal, namun juga sombong dan tak kabur. Kesombongan itu diyakini karena dalam usia remaja, Oytan Basia telah mendapat warisan dari kekayaan ayahnya. Ia tak pernah mengenal esensi bekerja keras. Salah satu mitos yang paling dikenal dari kelakuannya adalah menghamburkan harta ayahnya dengan cara jika selesai boyang air besar dikali toko tiga di depan rumahnya, ia selalu membersihkan dengan uang kertas. Tentu saja ulan-nyelannya itu menimbulkan kehebohan. Tiap pagi selalu terjadi perkelahian orang-orang yang memperebutkan lembaran uang kertas tersebut. Kebiasaan itu belum ada apa-apanya. Sesuatu yang membuat gempar Batavia tak lain karena kegemarannya mengganggu anak istri orang. Oytan Basia memang dikenal tampan, ia juga pandai bergaya. Hobinya berkeliling kota menunggangi kuda Australia pada pagi dan sore hari untuk menemani perempuan-perempuan cantik. Setiap berpergian, Oytan Basia selalu ditemani dua centengnya, Piyuan dan Sura. Kalaupun tak menemui wanita cantik, Oytan Basia akan langsung mendatangi germol langgarannya supaya mendapatkan referensi lebih lanjut terkait wanita yang sesuai dengan tipenya. Tak segan-segan, dalam setiap aksinya merayu wanita, Oytan Basia seringkali memanfaatkan kekuatan harta dan kekerasan dalam beraksi. Cara itu sangat bekerja untuk Oytan Basia. Kalaupun tidak, para centeng setianya akan melakukan segala cara untuk membahagiakan tuannya supaya mendapatkan imbalan yang besar. Sebagai anak muda kaya, Oytan Basia memiliki rumah peristirahatan di Ancol. Tempat itu diberi nama Bintang Mas. Tidak hanya dipakai untuk pelesiran, tapi juga tempat rondespos dengan para perempuan yang berhasil dibujuk. Salah satu wanita yang berhasil dirayu dan ditempatkan di bungalau Bintang Mas miliknya, yang mirip harem. Pangeran Timur Tengah adalah istri seorang pedagang kelontong di Tongkangan, Nyonya Koy Tin Jin Yang. Untuk menggayat wanita cantik tersebut, Oi memanfaatkan jasa seorang Mak Comblang. Dari Mak Comblang itulah dirinya mendapatkan informasi bahwa hidup Nyonya Koy Tin sebagai istri pedagang kelontong serba kekurangan. Tanpa menunggu lama, ajian harta kekayaan digunakan olehnya. Berhasil, kendati demikian, ibunda dari Oi Tambesia tak begitu senang dengan kebiasaan anaknya yang memiliki banyak wanita simpanan. Oleh ibunya, Oi Tambesia dipujuk untuk menikah baik-baik. Oi Tambesia tak menolak bujukan tersebut. Hanya saja, ia memberikan syarat agar calon istri dipilih langsung oleh dirinya sendiri. Perburuan calon istri pun dimulai. Merasa tak mendapatkan wanita cantik di sekitar gelondok sampai pasar ikan, Oi Tambesia memperluas pencarian di pasar baru. Dan senen, suatu ketika, kata Oi Tambesia melewati gang kenangah, senen tiba-tiba, peti kayu jatuh dari loteng salah satu rumah. Perhatian orang-orang terali pada kejadian itu. Saat itulah, Oi Tambesia melihat seorang gadis dari keluarga sim yang cantik jelita keluar rumah untuk mengetahui biang masalah keributan. Beberapa hari kemudian, Oi Tambesia mengirimkan utusan ke keluarga sim untuk mengabarkan keinginannya untuk meminang sang gadis. Strategi yang sama pun digunakan, yang menawarkan sim dengan iming-iming harta dan lagi-lagi hal itu berhasil. Singkat cerita, Oi Tambesia pun menikah pada usia 17 tahun dengan pesta besar-besaran. Jalan umum di sepanjang jembatan toko 3 sampai ujung jalan, pertokohan pun ditutup. Tenda-tenda terpasang di sekitarnya. Pesta perkawinannya pun menjadi salah satu pernikahan yang paling meriah di Batavia pada masanya. Kesenian mulai dari wayang Cina, tayuban, arak-arakan, dan kembang api berlangsung selama beberapa hari dan disaksikan oleh beberapa para pejabat Belanda. Seusai pesta perkawinan, Oi Tambesia hanya sebulan betah berada di rumah. Hari-hari selanjutnya, ia mulai melakukan petualangannya kembali. Hati sang playboy kembali tersangkut. Kali ini, oleh pesinden bernama Mas Ajeng Gunjing, pesinden tersebut ditemuinya kalah menghadiri sebuah hajatan di pengalongan Jawa Tengah. Bermodel kekayaan dan wajah rupawan, Oi Tambesia berhasil memboyong pesinden cantik itu ke Batavia. Seperti yang sudah-sudah, betapapun cintanya Oi Tambesia kepada Gunjing, kebiasaan lamanya berburu garis janda dan istri orang lain masih tetap dilakoni. Gunjing yang semula ditempatkan di bunga lau bintang Mas mulai tak kerasan, berada di tempat yang sama dengan perempuan-perempuan Oi lainnya. Gunjing pun meminta dipindahkan ke rumah besar Oi di Tengerang. Di sanalah awal mula masalah terjadi. Suatu waktu, rumah Oi didatangi oleh saudara jauh Gunjing bernama Mas Sutejo dari Pekalongan. Oi Tambesia tiba-tiba terbakar api cumburu melihat kedekatan Mas Sutejo dengan Gunjing. Oi Tambesia gelap mata. Ia memerintahkan centengnya untuk membunuh Mas Sutejo secara diam-diam. Demi menutupi aksi pembunuhannya, Oi Tambesia meracuni pembantunya yang bernama Jengki. Kemudian, Oi Tambesia bersiasat memfitnah seorang Tionghoa yang menjadi rivalnya, Lim So King, sebagai pelaku pembunuhan. Tapi, siasat tersebut tak berhasil. Dalam sebuah penyelidikan, Lim terbukti tak bersalah. Lim berbalik mengumpulkan bukti kejahatan Oi Tambesia. Bahkan, Lim meminta Gunjing ikut membantu dan memberikan kesaksian kepada pihak polisi atas keterlibatan Oi Tambesia dalam dua kasus pembunuhan. Dewan Tionghoa yang dipimpin Mayor Tionghoa menyelidiki tindakan Oi Tambesia tersebut dan melaporkan kepada pengadilan Land Red. Oi Tambesia dijatuhkan hukuman gantung sampai mati di muka umum. Usaha keluarga Oi untuk naik banding ke Red Van Justice dan permohonan gerasi kepada Gubernur Jenderal ditolak. Saat fajar tanggal 7 Oktober 1856, Oi Tambesia dihukum gantung sampai mati di lapangan. Sten Huis sekarang menjadi museum sejarah Jakarta. So ya teman-teman, segitu aja untuk kisah kali ini. Jika kamu suka, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar aku tetap semangat upload video berikutnya. Bye! Assalamualaikum Solong! Selamat menikmati!